Kalau wartawan tidak punya naluri, rasa ingin tahu, berhenti dia jadi wartawan, jadi pelanggan. Kembali berjumpa di channel Youtube Denny Batubara. Nah, seperti biasa kita akan membahas dari profik. Dan sekarang kita akan wajar eksklusif mengenai jurnalistik. Dengan wartawan legendaris, Bapak Pandana Bawang. Selamat pagi, Pak. Pagi, pagi. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak, karena bagi kami wartawan-wartawan era 90-an, 2000-an, Bapak seru berjumpa nutan di mana-mana. Kita ada pelatihan jurnalistik, selalu ada dosen-dosen yang mengajakkan jurnalistik, selalu nama Bapak di sini tersebut. Nah, salah satu yang paling saya ingat itu adalah pernyataan dosen, pernyataan wakil-wakil senior yang mengajari kami yang mereka bilang, kalian itu jadi wartawan harus seperti Pak Pandha. Yang dia bilang, kalau mau jadi orang hebat, bertemu dengan orang hebat. Kalau mau jadi orang pintar, bertemu dengan orang pintar. Jadi, sebenarnya, kalau dikatakan yang ketemu dengan orang hebat, dalam arti kata bukan karena pangkatnya, jangkasannya, apanya, tetapi keperibadian, integritasnya, dan mereka itu menjadi sumber-sumber berita. Gitu loh, sumber berita. Jadi, dengan itu kemudian ada kompetisi, ada kompetitor kita yang memaksa kita mesti jadi belajar, menambah ilmu. Jadi, dialektika kita berhadapan, berurusan, bergaul dengan orang hebat, itu kita mesti mematuk-matukkan diri dengan cara menimba ilmu, menambah pengetahuan, buat dalam riset, dalam psikologi. Jadi, maka terbukalah kita kepada narasumber, dan kemudian mudahlah kita mendapat berita. Itu gitu sebenarnya, yang bergaul dengan orang hebat itu. Jadi, tidak, tidak, mesti karena jabatannya, atau karena pendudukannya, tidak. Artinya, perlu untuk memelihara kerekatan dengan narasumber itu? Oh, iya. Ya, itu sangat perlu. Dan, dan kemudian kata kuncinya, walaupun dulu sampai sekarang, ya itu bisa dipercaya. Kemudian, kalau membuat berita yang betul-betul beritanya akurat, teruji, gitu loh. Nah, dengan kita dipercaya itu, terus terang, itu akan, dia akan menulai dalam arti-kata yang positif. Dia akan nyebar ke orang. Tapi, begitu sebaliknya, jadi epidemis. Wah, betul, nanti 5 wartawan saja, Bapak, enggak wajahnya. Enggak bisa dipercaya itu. Waduh, rugi kau. Kita ngomong saja, tuh lintik. Wah, itu menggelimbing. Memperbaiki itu susah, gitu loh. Nah, sering banyak wartawan, agak enggak remeh dengan yang begitu-begituan. Jadi, dalam hal sebagai wartawan yang betul-betul profesional, hal-hal seperti itu mesti tetap dijaga. Dan kemudian juga, buat seorang wartawan, disamping dia dipercaya, dia juga harus mempunyai satu pengetahuan dalam berdiplomasi. Jadi, dia berbicara dengan seorang general, dengan seorang tukang beca, dia berbicara dengan seorang profesor, dengan akademikus, gitu kan, atau researcher, orang researcher, kemudian dengan seorang aktivis, kemudian dengan seorang researcher, bicara dengan seorang artis, bicara dengan seorang... Itu, itu tidak mudah. Tidak otomatis, gitu loh. Ada, ada tata keramanya, ada, ada, ada aturannya, ada yang tak tertulis, gitu loh. Harus bisa menyesuaikan. Harus bisa. Dengan siapa, oleh kata-kata itu, ya. Dan kemudian juga berperan dalam mengumpul informasi. Maka sering saya katakan, wartawan itu, ya diplomat, pinta berdiplomasi, ya detektif, data collecting, gitu loh. Itu seperti koin dua sisi, gitu loh. Jadi begitu dia... Nah, kemudian, DRAIK untuk mengasuhkan itu, kekuatan itu, itu rasa ingin tahu. Kalau wartawan tidak punya apa, naluri rasa ingin tahu, berhenti dia jadi wartawan, jadi pedawai aja. Jadi misalnya kita liwat dari jalan, terus ada tabrakan, ah, udah dihasal itu, paling apa ini, tapi kalau rasa tahu, ini siapa, anak ini siapa, jangan-jangan dia menjadi penyanggaan, rumah tangganya, jangan-jangan dia apa, jangan-jangan ke mana, gitu loh. Tapi karena, ada dihasal tabrakan, aduh-aduh, apalah ini. kemudian, kebakaran, ada kebakaran. rasa ingin tahu, kenapa bisa sampai terbakar, sistemnya bagaimana, penjaganya bagaimana, listriknya kayak apa, itu, apalagi mati karyawannya di dalam, pintunya kayak leal, rasa ingin tahu, rasa ingin tahu, itu kalau enggak, bukan wartawan, kalau rasa puas diri, terus tidak ini, tidak ini. Lupa di buku Bapak, juga harus menikmati, menurut paksa, Bapak akan bilang, disitu, seorang wartawan itu, harus juga bisa menjadi, apa, diplomat tadi, Bapak bilang, Bapak tidak pernah, setelah hukum, tapi mengetuk hukum, tidak pernah, setelah diplomat, tapi mengetuk di rumah, nah, buat wartawan yang sekarang, apa yang mereka harus lakukan? belajar, belajar, jangan terus merasa, mengklaim, sudah tahu, belajar, banyak hal, yang mesti harus dipelajari, tidak otomatis, biarpun IT, biarpun, dan sedarang, biarpun teknologi ini, tetap bisa ada, ada amunisi, kalau enggak, pangkosong, kalau enggak, ya enggak ada, enggak ada bermutu gitu loh, jadi kalau kalau lihat, ada wawancara, itu saya dengar tuh, seperti El Sinta, wartawannya, pertanyaan-pertanyaannya, konyol, tanpa riset, tanpa persiapan, tanpa ini, terus kelihatan mutunya, gitu loh, amunisinya itu, berarti apa? amunisi, dan kemudian, apa, apa sasaran utama kita, apa sasaran utama kita, dengan segala, itu mencerdaskan, mencerdaskan bangsa, ada, misi sakra, dan misi suci kita, bukan mungkin mereka tambah bodoh, ya hoax, itu bikin tambah bodoh, bukan kita bikin berita-berita bohong, segala macam, karena itulah, persiapan yang apa, yang akurat, research yang baik, kemudian pengetahuan yang diperdalam, diperluas, itu kriteria-kriteria, memudahkan misi kita, mencerdaskan bangsa, ada tugas mulia kita, tugas mulia kita, tugas mulia kita, yang mencerdaskan bangsa, untuk buat wartawan-wartawan yang bekerja di jaman sekarang ini, di jaman sudah ada kewebasan pes, apakah maksudnya tantangan, untuk melakukan juristik, untuk tidak berguna? Tentang saya lihat sangat banyak, tantangannya sama aja sama, di jaman represif waktu kami, sekarang itu hati-hati wartawan, jangan terjebak, kepada heforia bebas, kemudian ada undang-undang lagi terlewasan, berolah informasi, segala macam, sehingga, yang disiarkan, diberitakan itu kulit-kulitnya, tidak isinya, tidak dagingnya, gitu loh, ya kan? jadi, kakak kan lain, misalnya, soal buronan-buronan sekarang ini, itu harus ada riset, harus ada pendalaman, bagaimana sistemnya, gitu loh, jadi kalau, kalau misalnya, apa, ketentuan-ketentuan dia, kita akan apa, di mana kelemahan peraturan kita, di mana koordinasi kita, di mana apa yang kita, harus ada, jadi tidak hanya, apa itu, lipstik-lipstiknya aja, gitu loh, lipstiknya, atau sensasinya, atau apanya, itu hanya, sebagai apa aja, apa itu, apa dibilang, smoke screen, atau sebagai, apa itu, busa-busa dari, apa aja, yang, nggak ada bermakna, gitu, itu, pas sebelum dulu, Bapak, jadi wakal, pernah Bapak, membayangkan, waktu hari bakal jadi waktawan, nggak, 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 jadi saya waktu itu, Universitas Bung Karno, saya di penjara, RTM, Bukit Karno, bersama Tati Cimak, waktu itu, karena, ada dulu, di Soekarnonisasi, pembersihan orang-orang Soekarno, kami sebagai pimpinan, Dewan, kita angkat lah, kemudian keluar dari situ, dosen aku, yang juga keluar dari tahanan juga, saya, kamu menjadi wartawan nggak, apa itu, apa itu, apa itu, aku kan senang nulis, senang cerita, ada, apa, apa, wartaharian, masuklah kami, dari Universitas Bung Karno, dua orang, saya dengan Askar Menjaini, Askar Menjaini, kemudian ke Kompas, di wilayah, ke Sinara Rafa, akhirnya dia, ANTV, pimpinan ANTV, sama, jadi nggak terbayang waktu itu, gitu, tetapi kemudian, setelah masuk jadi wartawan, put, tulisan kita dicetak, put, keren juga, apalagi pakai nama lagi, wah, enggak, belajarlah, nah, kebetulan di situ, di tempat saya itu, ada senior-senior, yang, pemimpin redaktif Kina R8, Suhardi, karena nama dia disebut, dalam Dewan General, eh, Dewan, apa, Revolusi, masuk nama dia dibikin, akhirnya dia dicopak, dari Sinahara Rafa, ditampung, mengainwa di situ, kemudian ada, Iwan Sumatopang, itu seniman besar, seniman, yang, dia punya, apa, novel, merahnya merah, terkenal itu, kemudian ada juga, budayawan yang legendaris juga, eh, Irman Muntaku, ini orang-orang besar semua, di tempatku itu, tempat guru aku, ajarin saya, ini saya, itu, itu keberuntungan saya, waktu itu, ada firman Muntaku, ada Iwan Sumatopang, ada pengusaha Rju, yang lain,